P.J. Gubernur Aceh Dr. Haji Safrizal ZAMSI bersama Ketua DPR Aceh Zulfadli menandatangani nota kesepakatan bersama terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA dan Rancangan Prioritas Pelafon Anggaran Sementara pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di kantor DPRA pada selasa 17 September 2024 Penandatanganan itu berlangsung malam hari pada pukul 21.40 WIB Rancangan KUA dan PPAS telah dibahas Badan Anggaran DPRA bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh Selanjutnya Rancangan KUA dan PPAS yang disepakati bersama itu nantinya akan menjadi pedoman bagi pemerintah dalam penyusunan Rancangan Kanun tentang APBA Tahun Anggaran 2025 PJ Gubernur Aceh Safrizal menyebutkan pendapatan Aceh tahun 2025 direncanakan sebesar 10,8 triliun rupiah lebih dan belanja sebesar 11 triliun rupiah lebih Di samping itu juga ada pembiayaan neto sebesar 209,8 miliar rupiah Rapat tersebut dihadiri pimpinan dan sejumlah anggota DPRA hadir juga unsur Forkopimda Aceh dan seluruh kepala SKPA Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!